Intro Kami adalah bagian sah daripada Republik Indonesia Jakawa Jadi benar Soekarno Yang saya merupakan itu namanya Hindia Belanda Hindia Belanda dari mana ke mana? Ya, Hindia Belanda yang dulu dikuasa Belanda itu Ya dari Merauke sampai dari Aceh Bukan kita minta dia nakmaskan, no Kita minta dibedakan dalam rangka mengejar ketertinggalan Dan dalam tanda petik ada euforia Loh, kalau di Jakarta boleh korupsi kenapa kami di Papua nggak boleh korupsi? Eh, kamu perusahaan yang operasi di tanah Papua Harus membantu pemerintah supaya orang Papua itu cinta Indonesia Kamu harus terima mereka Jangan kita sekolah dia balik jadi penganggur, jadi pemberontak dia Pemberontak itu lep kan? Banyak pihak yang terkejut dengan berkibarnya bendera bintang kejora Di sela-sela aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa di depan Istana Merdeka beberapa hari lalu Namun, bagi mantan gubernur Papua, Freddy Numeri Masalah tersebut bukan hal prinsipil Karena bendera bintang kejora merupakan bendera budaya Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Freddy Numeri Tentu saja saya akan mengajak Anda tidak hanya untuk berbincang soal bintang kejora Tetapi juga terkait dengan sejumlah aksi kerusuhan di sejumlah kota Di Papua dan Papua Barat Kita langsung saja sapa Bapak Freddy Numeri Pak Freddy, apa kabar? Baik Pak Freddy, saya seperti dari di pembukaan Saya tertarik membicarakan soal bintang kejora Pak Freddy bilang itu bintang budaya Bukan bintang simbol negara atau simbol wilayah Seperti apa persisnya Pak Freddy? Latar belakangnya itu seperti apa? Ya, terima kasih ya Saya pikir ini memang banyak masalah yang salah tafsir dan sebagainya Yang menimbulkan akhir-akhir ini kan timbul masalah cuma gara-gara bendera Waktu pemerintahan Presiden Gus Dur dulu sudah saya sarankan Saya jelasin kepada Gus Dur Waktu zaman Belanda itu ada Stadblad, pemerintahan pemerintah Atau performance blood Nomor 1, 1961-1961 Tahun 1961, nomor 68 Di situ dijelaskan bahwa provinsi ini Bukan negara ya Provinsi ini boleh memiliki bendera budaya, bendera kultur Namanya itu Landsflag Kalau bahasa Belanda Nasional Flag Flag itu adalah bendera nasional Kalau Landsflag itu adalah bendera tanah, bendera budaya Dan itu berlaku bagi seluruh wilayah-wilayah domain Belanda Di luar, di luar apa, di seberang lautan Seperti Suriname, Kurasau, St. Martin, Aruba dan lain-lain Negara-negara jajahannya itu ya Jadi itu lah, kekasaran Belanda lah Sehingga pada saat Belanda kalah negosiasi dengan Indonesia Pada saat kita bernegosiasi Kan timbul pertanyaan Wilayah itu koloni Hindia Belanda yang dulu namanya Nihunia itu Milik siapa? Karena Belanda memang politiknya itu pingin tetap di Indonesia Di wilayah Asia, kawasan Asia Dia keluarkanlah Stadblad Dan memang kita harus maklumi bahwa kita dulu Orang Papua itu belum matang betul dalam hal berpemerintahan Sehingga waktu dikeluarkan Hoverman's Blood Tahun 1961, nomor 68 Menantakan bahwa kamu punya akan Papua boleh memiliki bendera daerah Namanya Landsflag Saya waktu itu setelah saya sekarang Baru saya tanya, kenapa Landsflag? Kenapa bukan Nasional Flag? Bukan Nasional Flag Kan beda rumusannya, nomenklaturnya Jadi waktu itu memang Ada keinginan Belanda untuk tetap bercokol di Papua Tetapi di muku semenikian rupa Dengan alasan, dengan melalui Landsflag itu kamu akan berdeka Menurut saya, sekarang saya mulai berpikir Setelah saya melakukan penelitian kajian-kajian ilmiah Melalui penelitian kepustakaan baik di Belanda sendiri dan sebagainya Saya dapatkan bahwa memang tidak ada jenis berdeka itu Dia akan bikin model waktu awalnya Menurut saya, kita akan berpikir Kita jangan lupa pada saat kita rapat di darah Itu ada tiga kelompok Kelompok Republik diwakili oleh Muhammad Hatta Kelompok Federal, namanya Federal BFO Federal Overleg itu Itu diwakili oleh dari Bali Yang anak agung itu Ya, anak agung Anak agung Jadi memang gitu politik adudamannya Belanda Loh, kita bertanya Loh, kenapa kamu kok bawa orang rapat di Belanda Dua kelompok Kelompok Republik KM dan kelompok yang Federal Itu waktu KMB itu ya KMB Itu kan contoh kecil Bahwa ada keinginan dia memperandu domba Kenapa kalau dia bikin jadi Federal Dia masih punya akses Untuk sebagai negara Hindu Berkomunikasi dengan negara-negara Federal tadi Untungnya Soekarno pinter Enggak, saya tetap bikin Republik Bekas wilayah Hindia Belanda dulu Dalam proses dekolonisasi Once for all Sekali untuk selamanya Yang namanya proses dekolonisasi itu Makanya baru Dibikin catatan malahan Di dalam KMB itu Pada fasal 2 Irian Barat atau Nihunia itu Akan dikembalikan Satu tahun kemudian Setelah KMB itu Nah, itu tahun 49 Tahun 61 Dia ngakali lagi Dengan menjanjikan bahwa Kamu punya lansflah dulu Kamu punya himne Himne daerah Namanya himne Bukan lagu kebangsaan Bukan National anthem Bahasa Inggrisnya national anthem Bahasa Belandanya itu National Elite Bukan itu Malahan dia keluarkan Himne Papua Haitanok Papua itu himne Himne itu kan sama dengan Partai punya himne kan Partai-partai kan boleh punya himne Nah Jadi memang kita baru sadar bahwa Memang ini Perpolitikan Belanda Dan adik Jangan salahkan adik-adik saya Mereka ini kan generasi baru yang tumbuh Akibat masa lalu Yang mereka tidak pahami Terbawa terus sekarang Sehingga bagi mereka Itu adalah bendera negara Dan ini harus kita counter Dan menurut saya Wajarlah kalau diresmikan sebagai bendera budaya Dan lagu budaya Masyarakat Papua Sehingga itu Maka itu terjawab Gitu loh Karena Belanda sendiri mengaku itu sebagai Landsflach Bendera budaya Dan himne Daerah Volkslead Dan itu ada keputusannya Tahun 61 itu Jadi kita bisa lihat ya 4961 Tapi saya mau trace ke belakang dulu Pertama kali Belanda Menguasai Papua Itu tahun 1828 Waktu gubernur jenderalnya itu Borchraf de Gissinjes Sebelum VOC mas Sebelum VOC ya Setelah VOC Setelah VOC Jadi VOC itu 1602 Didirikan Bubarnya 1799 Tahun 1799 Diambil alih oleh pemerintah Belanda Diserahkan kepada Pemerintahan indah Belanda yang sah Di Batavia Jakarta sekarang Nah 1799 Berarti 149 tahun 197 tahun Kita itu dikuasai oleh VOC Ya pemerintah Belanda juga Tapi oleh kongsi dagang tadi Swasta 1907 tahun Hampir 2 abad Ya Kurang lebih hampir 2 abad Nah Kemudian Beralilah kepada pemerintahan Belanda India-Belanda waktu itu Netherlands India Government Fund Netherlands India Nah Itu berlaku mulai 1799 Sampai dengan 1949 Itu Kita dijajah selama 150 tahun Kalau kita hitung Numbla itu 347 tahun Tapi rata-rata orang Indonesia Kita itu membulatkan Jadi dijajah Belanda 350 tahun Terus kita bertanya Kalau begitu Papua itu Dijajah Belanda Sejak kapan? Ya 1828 Sampai dengan 1963 1863 1 Mei itu Waktu kita diserah terimakan Kembali Pasca Pepera itu Pasca Pepera Melalui PBB Mediatornya Amerika Gitu loh Itu saya Berarti Papua itu dijajah oleh Belanda 135 tahun Dihitung dari 1828 Sampai dengan 1963 Itulah sejarahnya Dan Koloni Papua Satu-satunya koloni Pada saat itu 1828 Yang mendapat Proklamasi Raja Jadi waktu mereka Turun di sana Mereka buat proklamasi Atas nama Raja Wilam pertama Wilayah ini adalah Wilayah yang masuk Di dalam Pemerintahan Hindia Belanda Di bawah Kekuasaan Teritorium Hindia Belanda Di Batavia Seluruh koloni Yang ada di Hindia Belanda Tidak ada Kecuali Papua Kecuali Nihunia Jadi saya katakan Kepada mereka Berarti Kami ini anak sulung Kalian-kalian yang lain Tidak ada Dasarnya Kami punya Dasar Melalui proklamasi Dinyakakan bahwa Ini adalah Wilayah Hindia Belanda 117 tahun Sebelum Indonesia Merdeka 1828 kan Kita Merdeka 1945 kan 117 tahun Indonesia Merdeka Papua itu sudah Dinyakakan sebagai Wilayah Hindia Belanda Resmi Koloni yang lain Tidak Malahan Aceh 1888 18 sekian Setelah mereka Ribut dengan Aceh Dan sebagainya Sebelumnya itu Belanda tidak pernah Masuk ke Aceh Banyak cerita sejarah Di Indonesia ini Yang harus kita pahami Secara benar Kalau kita pahami Cuma sepenggal-sepenggal Ya jadi seperti Apa sekarang ini Dan apa Orang Indonesia Di Jakarta sini Mengerti sejarah Papua ini Belum tentu Tidak semua orang tahu Asal melalui Saya katakan kepada mereka Koloni yang berhak Menyebut dirinya Sebagai anak sulung Adalah Papua Kenapa Kami lah yang punya Proklamasi Raja Wilam pertama Yang menyatakan bahwa Wilayah ini adalah Di bawah kekuasaan Hindia Belanda Berkedudukan di Batavia Terus saya tanya Kepada mereka Terus koloni lain Koloni lain yang punya 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 Proklamasi Tidak ada Koloni lain itu Kemudian dikeluarkan Stadblatt Ya Lembaran negara Atau Hufnusblatt Yang menyatakan bahwa Itu adalah Wilayah koloni Hindia Belanda Kami hanya Satu-satunya Koloni Papua Yang punya proklamasi Dan itu bisa Dilihat di buku saya Dan itu hasil Perletarian saya Saya ke Belanda Selama Tiga tahun Wira-wiri Belanda Saya cari dokumen-dokumen itu Baru saya dapat Oh Jadi ini tuh Asal menanyi sejarahnya Sebenarnya Jadi kalau Orang Papua itu Dianggap anak tiri Menurut saya keliru Kami ini sebenarnya Anak sulunya Indonesia Karena Provinsi Koloni Koloni Papua inilah Koloni India Belanda Namanya Nihunia ini Yang pertama kali Mendapat proklamasi Di luar yang lainnya Jadi saya pikir Itu menjelaskan Bahwa Kami adalah bagian Sah daripada Republik ini Sejak awal Jadi benar Soekarno Pada saat mereka Negosiasi ribu-ribu Dia katakan Yang saya merdekatkan itu Namanya Hindia Belanda Hindia Belanda Dari mana ke mana Ya Hindia Belanda yang dulu Di kuasa Belanda itu Ya dari Marokos sampai dengan Aceh Itu wilayah yang Di kuasa Hindia Belanda kan Jadi satu hal yang Wajar saja Kemudian dalam Perkembangan lanjut Bahwa Belanda punya Kepentingan politik Karena memang politik Kandu domba Ya kita Melumi Seperti apa yang Kita alami sekarang Terutama Tidak pahami Sejarah ini Merasa bahwa Oh itu kan Kami sudah merdeka dong Padahal dia lupa Mana ada Belanda mau kasih merdeka Jajahannya Jajahannya Kalau tidak ribut Berkelahir dengan dia Dan itu sudah terbukti Di Indonesia Kita berkelahir melalui Segala macam Perjanjian Mulai dari Failure Terus kita masuk ke Perjanjian Malino Segala macam Sampai dengan terakhir Mulai Linggajati Sampai dengan Renville Kapal Perang Amerika Serikat Yang kita bikin rapat Di sana Perjanjian di sana Semua itu Belanda tidak pernah tepati Termasuk KMB juga Masih dia Negosiasi lagi Masih dia minta Papua satu tahun kemudian Lagi baru dikembalikan Jadi memang Kita harus yakini Bahwa Akibat Politik adu domba itu Ya kita rasakan sekarang Nah untuk itu Kita menteris kembali Saya hibu kepada Adik-adik saya itu Mari kita belajar Secara yang benar Supaya kita tidak Saling menyalahkan Satu sama lainnya Yang kita tuntut sekarang Kepada pemerintah adalah Bagaimana Terutukan kami Sebagai warga daerah Indonesia Yang benar Yang baik Supaya kami merasa sejajar Dengan saudara-saudara kami Yang lainnya Baik mulai dari Di Jawa Makassar Ke mana-mana sih Supaya kami merasa sejajar Memang kami tertinggal Waktu itu Memang disengaja oleh Belanda Saya ngambil contoh Waktu saya sekolah di Belanda Ya Saya lulus Akademik Angkat Laut Tahun 71 Saya sekolah di Belanda Tahun 73 Saya sama seorang Menado Perguruan Menado Direktur sekolah itu Bertanya Begitu lihat kita Laporan Orang Menadonya duluan Terus saya masuk Dia lihat orang Menado Dia bilang Dia bilang Saya bisa Oh ya Dia lihat saya lama Terus dia pikir-pikir Dia bilang Kamu datang dari Nihunia Saya bilang Ya Yang Bapak dulu sebut Nihunia Pada zaman dulu Namanya sekarang Ngirian Barat Ngirian Jaya Saya dari sana Dia tanya lagi Kapan kamu jadi perwira Saya katakan Ini 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 Lihat Jadi Tahun Berapa kamu jadi perwira Tahun 71 Kapan Belanda Kembali Dari Belanda Dari Indonesia Saya bilang 163 Loh Ini Ini Penah Jaran Ini Oficier Dalam Waktu Delapan Tahun Kamu jadi Perwira Indonesia Hebat Nenek Mohang saya Orang Belanda Yang ngomong Nenek Mohang saya Mein Four Hauders Blevendar Honder Jaren Yulien Sain Nits Kamu selama 100 tahun Dijaya oleh Nenek Mohang saya Kamu tidak jadi apa-apa Ini kan satu fakta Bahwa kita Indonesia Hebat Nah Treatment Seperti gini Yang harus kita berikan Kepada Adik-adik kita Di Papua Memberikan dia Kebanggaan Supaya dia cinta Indonesia Kalau tidak Dia merasa Untuk apa Cinta Indonesia Saya selalu Disingkirkan Saya selalu Dimarginalkan Saya selalu Dimikinkan There is no proud Ini kebanggaan ini Harus kita bangun Dan itu Merupakan tantangan kita Tantangan pemerintah How you win the heart And mind of the people In Papua Bagaimana kamu Menangkan hati Dan pikir orang Papua Papua butuh Helping hand Mereka butuh Ada tangan Yang mengangkat mereka Mereka butuh Treatment yang berbeda Di dalam dunia Modern sekarang Namanya Positive discrimination Boleh dong Untuk Papua Untuk mengejar Ketentangan yang ada Untuk mengobati Luka hati mereka Yang masa lalu Politik afirmasi itu ya Ya politik afirmasi Prof. Romesio Dari Universitas Trisakti Dia katakan begini Menjadi warga negara Indonesia Indonesia Harus bermakna Ya Saya Tidak menyebut Secara detailnya Karena ini Tapi intinya disitu Tidak Kalau tidak bermakna Untuk apa jadi Indonesia Ya Menjadi Indonesia Harus bermakna Jadi orang Papua Menjadi warga negara Indonesia Harus punya makna Makna itu dalam Aspek kehidupan Dia sejahtera Dia bisa Menyampaikan aspirasi politiknya Dalam alam demokrasi Yang baik Dan bebas Gitu loh Tidak ada intimidasi Segala macam Dan ini satu hal Dalam negara Dengan demokrasi Wajar-wajar saja Kalau tumbuh Gitu loh Ya Tapi Masalah lalu Proses masalah lalu Yang ini Harus kita pahami Dengan betul Baik Saudara-saudara kita Yang Di luar Papua Maupun orang Papua sendiri Supaya Frame-nya itu Betul-betul Konsentrasi bahwa Oh We are Indonesian We must be proud of Indonesia Bagaimana kita bangun Indonesia Sama-sama ke depan Kalau tidak Kita mudah Diadu domba oleh Mereka-mereka punya kepentingan Karena Papua itu kaya Jadi segala macam Kepentingan-kepentingan itu Pasti masuk disitu Predator-perdator ekonomi Istilah saya Predator-perdator ekonomi Itu yang masuk Dan orang Papua tetap miskin Dan jangan salah mereka Kalau mereka demonstrasi Ribut Kita harus koreksi diri Eh what's wrong Kenapa mereka demikian Apa yang kita salah Gitu loh Saya mau masuk ke Bapak tadi udah Menjelaskan panjang lebar Soal sejarah Masa lalu Tapi Bapak juga kan Hidup Atau menjadi Birokrat Dari Berapa lima presiden Dari zaman Pak Harto Kustur Pak Habibie dulu Pak Habibie Kustur Ibu Mega Pak SBY Bisa gak dikasih gambaran Dari masing-masing Gaya kepemimpinan Kepemimpinan itu Dalam meng-handle Papua Sampai yang sekarang ya Ke era Pak Jokowi Jadi memang Waktu Pak Harto dulu Satu hal yang saya Ingat Pak Harto adalah Pengangkatan 2000 Pegawan negeri sipil Orang Papua Pada saat itu Asli orang Papua semuanya Waktu itu Menpannya Pak T.B. Silalahi Saya gubernurnya Nah sekarang Suruh pendaftaran online Mana bisa kampung-kampung itu Mendaftarkan online Lampu aja tidak punya Gitu loh Dan itu menjadi Keluhan mereka Gitu loh Ini jangan sampai terjadi Pak Fredi Kalau tidak salah Saya lupa-lupa ingat Apakah Ketika Pak Fredi Menjadi gubernur Atau menpan Ada juga orang-orang Papua Yang sengaja Menjadi PNS Di Jawa Di beberapa Kota di DKI Misalnya Ini adalah kita kader Kemudian kita tugaskan mereka Selama magang itu Setelah sekolah Pendidikan Kita magang Lintas birokrasi DKI segala macam Dalam rangka Membangun karakter building Tadi sebagai bangsa Supaya saling mengetahui Saling bisa menyapa Oh Kebiasaan orang gini Akhirnya Kan bisa menyatu gitu loh Dan ini harus kita laksanakan Sebagai bangsa yang besar ini Tidak ada salahnya Kalau kita lakukan PNS itu Cross provinsi Lintas provinsi Pemukaran gitu loh Dalam rangka Membangun tadi Karakter building Sebagai bangsa Indonesia itu Memperarat Ada banyak Lesson learned Dalam proses Sejak kita merdeka Sampai sekarang Treatment kepada orang Papua itu Bukan kita minta Dianakmaskan No Kita minta dibedakan Dalam rangka Mengejar ketertinggalan Supaya kita bisa Memacu Dari aspek SDM Dari aspek pengguna Segala macam Mengejar ketertinggalan yang ada Yang Seratus Tiga puluh lima tahun Diajauh oleh Belanda itu Ini Satu Ketertinggalan Yang jauh Bukan main Saya katakan tadi Pak Freddy Banyak orang yang Terkaget-kaget Dengan Aksi-aksi yang Berlangsung dalam Dua pekan Terakhir ini Mengingatkan Dibanding Presiden-presiden sebelumnya Disebut Pak Jokowi Begitu cinta Papua 8-11 kali Kesana Bisa ada begini Infrastruktur dibangun Besar-besaran Untuk Papua Tapi Sekali marah Papua Meredaknya Begitu dahsyat Sebetulnya Apa yang tersembunyi Dibalik kemarahan Tersebut Pak Sebenarnya Kalau kita lihat Masalah Isu rasmi Segala macam ini Sebenarnya Dari pengalaman Empiris yang ada Itu Bukan sekali terjadi Sudah belum berhenti Tapi kan Kita kaget juga Kenapa ini Kok bisa merempet Ke daerah lain Menjadi Malahan Di arah Di Ini kan Ke masalah lain Sudah bergeser Ke separitis Jadi akhirnya Kan Menjadi Snowballing Segala macam Dan Menjadi isu Kayak Antaretnik Dan sebagainya Ini menurut saya Kurang baik Kalau kita terlihat Lagi Kita lihat Bahwa Ada masalah Yang selama ini Kita Kurang teliti Sebagai pemerintah Kurang teliti Untuk menelah Secara baik Dan menyelesaikannya Misalnya Masalah hak ulayat Hak ulayat Kemudian Misalnya Masalah Presiden Sudah mengeluarkan Hutan-hutan Yang diberikan Kepada Koperasi masyarakat Untuk dikelola Dalam rangka Pemberdaya ekonomi masyarakat Nah ini Kadang-kadang Miss Karena Kita Diterobosi oleh Pihak-pihak Pengusaha Yang punya modal Akhirnya Masyarakat kecil Itu ngalah Kalah Dan ini Kita menganggap Bahwa Itu bisa berkembang Dengan normal Ternyata tidak Harus jawasi Dengan ketat Itu salah satu Aspek Nah kita juga Lihat bahwa Kenapa Masalah Keuangan yang Begitu besar Menurut masyarakat Kok kami tidak Rasanya apa-apa Dan autonomi khusus Maksudnya Dan autonomi khusus Saya terus terang Tidak menyalahkan Siapa-siapa Tapi kita harus Mengkoreksi diri Bagi penelita Bahwa Pengawasan Dan pendampingan Kita kurang Yang kedua Implementasi Dalam bentuk Regulasi Dalam bentuk Perdasus Dan Perdasi Yang sudah diberikan Kewendangannya Melalui Autonomi khusus Itu Jangan dibendung Tapi diarahkan Diterjemahkan Sedemikian rupa Sehingga Dia bisa mengalir Kepada proyek-proyek Yang langsung menyentuh Masalah Masalah gitu Artinya Langsung dirasakan Masyarakat Nah selama Regulasi Dan Perdasis Dan Perdasus Yang mereka Buat di daerah Dianggap oleh Dabdagi Itu Mis Akhirnya akan Bikin banturan Terus Jadi Kewajiban kita Saya merasakan Sekali Kewajiban kita Di pemerintah pusat Bukan berarti Saya kritik Tapi saya Rasakan Sediri Karena Dalam Belet Atau dalam Polisi-polisi Yang kita Buat Saya katakan Eh Harus Didampingi Didampingi Supaya Apa Keinginan kita Dengan Uang yang kita Kasih di daerah Itu tepat Sasaran Gitu lah Jadi selama ini Uang digelontorkan Udah lepas tangan Gitu aja ya Akhirnya menguap Gak jelas tuh Nah Disi lain juga Kita harus Malumi bahwa SDM daerah Mungkin juga Belum siap Dan dalam Tanda petik Ada euforia Loh Kalau di Jakarta Boleh korupsi Kenapa kami di Papua Gak boleh korupsi Ini kan euforia Euforia juga Yang terjadi Yang memang kita Memahamilah Perkembangan Perkembangan itu Tapi Kalau pengawasan Yang baik Kemudian Pendampingan Yang baik Saya yakin Abuse of Power Dalam hal Penggunaan Itu tidak akan Terjadi Tapi mungkin Gini Pak Ada dilema Sendiri juga Dari pemerintah Pusat Ketika ingin Dalam kacamata Pusat Ini sebuah Pendampingan Tapi Daerah Menaksirkannya Ini intervensi Kami sudah dikasih Otonomi khusus Tapi masih direcoki Terus sama Pusat Tapi Pendampingan tadi Masih kurang Harus ada Pertunjuk pelaksanannya Bagaimana Yukolala dananya Dan ini yang kurang Soal Dana Otsus Yang begitu besar Tetapi Tidak Tidak terlalu dirasakan Sama masyarakat Tapi Tapi kemudian Masyarakat Marahnya Ke pusat Tidak ke Kepala daerah Kepala daerah Di lingkungan Mereka Ya itu Satu perkembangan Yang memang Sulit Karena Memang Prosesnya itu Tidak transparan Jadi Itu yang menyebabkan Kemarahan masyarakat Kalau semuanya Transparan Semuanya ini Tidak ada masalah Tapi kalau Tertutup Dan sebagainya Itu menyebabkan Masyarakat Kemarahan masyarakat Juga Saya ngambil contoh Kalau saya gubernur Kan Kayak sudah Berikan sekolah-sekolah itu SD sampai SMA Gratis Tapi ada Kabupaten-kabupaten Yang uangnya ditahan dulu Di kabupatennya Tidak disalurkan Ke sekolah-sekolahnya Saya Kontrol Saya katakan Kalau kamu masih Tahan uangnya lagi Saya langsung salurkan Ke sekolahnya Tidak akan liwat Kabupaten Karena itu Sasarannya itu adalah Ke sekolah-sekolah Bukan ke kabupaten dulu Baru kamu gelontorkan Ke sekolah-sekolah Terbalik kan Jadi ada suatu Proses yang kadang-kadang Misuse Of the power Misuse Of the authority Yang diberikan Kewenangan yang diberikan Itu di salah gunakan Dan itu yang tidak boleh terjadi Bukan salah pusat itu Daerah juga harus Berbenah diri Bagaimana kita Melaksanakan dengan baik Dalam konteks Good governance Dalam konteks Good governance Dan sebagainya Bagaimana kita laksanakan Dengan baik Dan sebagainya Sehingga Tidak ada Saling menyalahkan At the end Pak kalau soal Penegakan hukum Untuk di Papua sendiri Seperti apa Karena Ada Kemarin saya Perbincang dengan beberapa Anak-anak muda Papua Gimana Dana Otsus Tidak jelas Tapi Pemimpin-pemimpin Kami yang Kita curigai Memakan dana Nah itu juga Tidak ada Tidak ada tindakan Dari aparat hukum Saya pikir Pasti ada tindakan Cuma memang Ini kan sekarang Kita melihat Situasi politik Perkembangan situasi Yang ada Bagaimana Nah gitu loh Jadi Kita tidak bisa langsung Menabrak-nabrak Situasi Akhirnya Kita sendiri Sulit mengendalikan Jadi saya yakin bahwa Itu pasti akan tertangani Perpresiden Karena waktu itu Waktu awal kan Ada proses Pilpres Sehingga memang Kita kulin daun Dan itu Bisa saya pahami Dan melihat Situasi nasional yang ada Dan saya punya Keyakinan Satu bahwa Nanti setelah Semua baik Aman dan name Jalan berjalan baik Semua itu pasti Proses hukum Tidak ada yang Kebal hukum Di Republik ini Saya yakin Jokowi punya Cara Menyelesaikan masalah Yang Pada saatnya Akan dilaksanakan Tapi kalau kita Palsakan sekarang Menurut saya juga Dengan ada yang Situasi sekarang Kamu Mungkin lah It takes time Tapi pasti diselesaikan Karena memang Sudah ada data-data Dan sebagainya Tapi kan Pada saat Pilpres dan sebagainya Kita tidak ingin Konflik dengan Masalah-masalah yang lain Biar proses Pilpres itu Berjalan dengan Burus dan baik Dan selesai Kemudian ada Masalah-masalah yang Terangkau Korupsi dan sebagainya Baru kita proses Pelan-pelan Saya setuju Biar aja semua Proses berjalan Sesuai dengan Waktunya Pada saatnya Atau diangkat Dan sebagainya Dan saya yakin Saya masih yakin Bahwa Presiden Jokowi Pasti menyelesaikan itu Pak Mengingat Papua ini kan Luas banget Kita ya Problemnya juga Sangat kompleks Ada usulan Supaya Menjadi mediator Antara Papua Dengan Jakarta Diisi dengan Tokoh-tokoh Papua Dan lain-lain Nah itu Kita serahkan Kepada Kewenangan Presiden Lagi Saya mau katakan Bahwa pengalaman-pengalaman Yang lalu Kelihatan Banyak badan Badan yang dibuat Tidak berjalan efektif Jadi Memang harus Diteliti dengan baik Dialisi dengan baik Bukan berarti Saya tidak setuju Setuju sekali Kalau ada Badan yang bisa Membantu Presiden Tapi betul-betul efektif Bekerja Dan mau turun Menelah Dan kalau bisa Terdiri dengan Orang-orang muda Yang idealismenya Belum Belum terketaminasi Gitu Kalau sudah Isi orang-orang tua Yang sudah pengalaman Gini-gini Pengalaman Kok kali-koh Juga banyak Setan aja Mau uang kok Apalagi manusia Pasarnya begitu Jadi Kita harus Betul-betul Hati-hati Gitu Bahwa ada Badan Silahkan-silahkan Saja Tapi Bagaimana Badan itu Membantu Presiden Betul-betul Secara efektif Presiden Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Presiden Supaya Bisa mengangkat Masalah-masalah Papua itu Betul-betul Selesai Gitu loh Kalau enggak kan Begitu Presiden Jokowi Turun Nanti pada Periode kedua ini Masalah-masalah Yang ini Tertinggal ini Menjadi Masalah bagi Presiden berikutnya Dan ini akan Snowballing terus Gitu loh Jadi Kalau bisa Inventarisir Masalah Secara Terti ini Dan diselesaikan Tuntas Sehingga Waktu Beliau turun Beliau punya Legacy Bahwa Di bawah Leadership Pak Jokowi ini Banyak hal Yang sudah diselesaikan Dengan baik Kadang-kadang Kita memaksa Kendak Coba kita lihat Kebijakan Presiden Perintahkan Kepada Mengkohokan Kita tidak mungkin Trace mundur Ke tahun 61 Atau sebelum ini Itulah Masalah HAM Mari kita tentukan Mana yang kita Kira-kira pilih Yang kita trace Waktu Kira-kira Dari kita Mulai dari sini Yang kita Kategorikan Sebagai pelanggaran HAM Itu satu hal Yang positif Dan sangat terbuka Di bawah Presiden Jokowi Belahan berani Menentukan itu Mulai dari sini Tiga masalah ini Di Papua Di samping daerah-daerah lainnya Ditentukan Ini klasifikasinya Pelanggaran HAM Papua adalah Mulai dari sini Wamena Ini Saya nyatakan Sebagai pelanggaran Polkam Proses Menteri Polkam juga Menteri Hukum dan Polkam juga Tidak langsung proses Ini kan butuh waktu Dengan melihat situasi Yang berkembang Segala macam Sambil mencari Kira-kira solusinya apa Tapi itu merupakan Catatan bahwa Ada legacy Di bawah Leadership Presiden Jokowi Bahwa Saya Juga Tidak Mentolerasi Masalah HAM Terkait yang soal Kan begitu banyak Proyek Infrastruktur di Papua Tetapi salah satu kritiknya adalah Kurang melibatkan Warga lokal Justru yang dilibatkan Dengan alasan keamanan TNI yang ikut Bekerja di sana Memang pada Pada Kawasan-kawasan tertentu Memang Kita tidak bisa Melepas itu Dan itu memang Satu kebijakan Yang menurut saya baik Tetapi Perusahaan itu Yang ikut Menggerakan Adanya TNI Masuk di sana Dan sebagainya Dia tidak ada Salahnya Kalau menggunakan Masyarakat desa setempat Ikut membantu Di samping TNI-nya Boleh-boleh dong Selama ini belum terjadi Supaya ada Ada mix di situ Bahwa Ada TNI dalam konteks Pengamanan Supaya tidak terganggu oleh Kriminal-kriminal bersenjata tadi Tapi Masyarakat itu akan Juga terangkat Dan ini memang Kadang-kadang Kita tergantung kepada Perusahaan Tapi perusahaan ini Kadang-kadang juga nakal Manakal Kita tidak diperintakan Saya waktu gubernur Saya katakan kepada Freeport Dan BP Setelah saya turun periksa Saya tidak akan Ijen kamu beroperasi Manakala Kamu tidak laporan Pada saya Penerimaan pegawai kamu Orang asli Papua Berapa BP juga demikian Saya akan suruh tutup Karena saya sudah laporan Pak Presiden Pak Harto Waktu itu Pak Kalau perusahaan-perusahaan Yang ada asing Di Papua sana Di Irian sana Kalau mereka Against policy Dan tidak mendukung Bapak dalam rangka Buka lapangan kerja Kemudian Bapak disudutkan Karena Tidak mengangkat Orang Papua Dalam Kerja di perusahaan-perusahaan itu Bagaimana kebijakan saya Kamu tegur saja Kamu bicara dengan mereka Baik-baik Supaya terima orang Papua itu Masuk di sana Jadi Itu tergantung Political will kita Gitu loh Kalau selama kita lose Kita hilang Perusahaan juga sibuk Dia tidak akan berpikir Masalah-masalah lagi gitu Harusnya kita tanam kepada dia Eh Kamu Perusahaan yang operasi Di tanah Papua Harus membantu Pemerintah Supaya orang Papua itu Cinta Indonesia Orang Papua itu Membuka matahannya Bahwa Pemerintah Indonesia Cinta mereka Kamu harus terima mereka Entah mau jadi pelayan Kuli Ketujuh patuh Pekerja kasar Jangan kamu datang dari luar ya Bicara pemerintah Dia harus begini Kalau kita anggap Take it for granted Dia berpikir I'm business Saya sudah lupakan masalah itu Tapi Dia lupa Bahwa dia punya kewajiban Bagaimana memenangkan hati Dan pikiran orang Papua itu Supaya mencintai Pemerintah Indonesia Dia lupa bahwa Karena wilayah Papua itu Yang kasih makan dia Dia punya kewajiban Sebagai terima kasih Kembali kepada pemerintah Oke I do my job Saya akan Berusaha untuk Memenangkan hati Dan pikiran mereka Supaya cinta Indonesia Dengan polisi demikian Saya akan terima Untuk serata ini Orang Papua lebih banyak Kalau jadi operator crane Crane operator Kalau jadi tukang Buka keran oli Kalau tukang gini Masih sudah datangkan dari Jawa Sudah datangkan dari Makassar Ya itu yang berkut Orang Papua iri Sakit hati dia Kalau pada serata level Engineering Qualification tertentu S2 misalnya Orang Papua tidak ada Ya wajarlah Yaudatangkan dari luar Itu Suatu kesesan Perusahaan bisa berkembang Tapi kalau pekerja-pekerja kasar Jangan datangkan dari luar dong Berarti kamu Tidak bantu pemerintah Dalam rangka Memenangkan hati Dan pikiran orang Papua Ini yang harus Ditanamkan kepada mereka Gitu lah Saya pikir jelas ya Ini yang Kadang-kadang menurut saya Ini yang saya gregetan Saya bilang Perusahaan-perusahaan itu Mal-mal di Papua Di Jayapura Pelayan-pelayan yang tukang Datang Ibu mau beli apa Segala macam Itu pasti orang asing Silahkan datang ke Jayapura Lihat Semua dari Jawa Dari Makassar Apakah perempuan Papua Tidak mampu It's a matter of training It's a matter of commitment How to raise them Mengangkat supaya Dia bisa duduk disitu Kalau tidak dia merasa Ikut Indonesia ini Tidak ada gunanya Kami tetap jadi penonton Sekarang kalau untuk Mendinginkan suasana Kan kebanyakan katanya Anak-anak muda Di Papua yang Lebih banyak turun ke jalan Karena mereka nganggur Segala macam kan Makanya saya katakan Ciptakan lapangan kerja Dan itu bisa di Papua itu Itu kita banyak punya Sumber daya alam Yang begitu hebat It's a matter of Communication and political will Tetapi Dalam hal ini Pemerintah daerah Tidak boleh lepas tangan Harus membantu Pemerintah pusat Kalau Pemerintah pusat Tiap kali jadi pemerintah kebakaran Ya kasihan juga dong Tidak benar juga Menurut saya tidak benar Kita harus ikut membantu Manakala kita ngalami kesulitan Kita minta helping hand Dari pusat Wajar dong Seorang anak Minta bantuan kepada bapaknya Manakala dia mengalami kesulitan Kan wajar dong Dalam konteks keluarga yang kecil lah Tapi kita harus berusaha dulu gitu loh Pak dulu bapak kan pernah Bikin buku Kuofadis Ya betul 2014 ya pak ya 2013 2013 Dari yang dipaparkan di buku itu pak Kira-kira mana yang sudah terimplementasikan Sekarang ini dan Mana yang belum Kalau yang belum kan tadi bapak Sudah Ya Jadi yang saya lihat banyak sudah terimplementasikan Masalah sumber daya manusia Memang belum Belum penuh Tapi Sudah kelihatan sekarang Sejak gubernur Ganti gubernur Dan mereka mulai Merintis Ke arah Bagaimana menyiapkan SDM yang baik Seperti sekarang Banyak anak-anak Papua yang disekolahkan ke luar negeri Memang harus jadi catatan kepada kita bahwa One time Suatu saat mereka akan kembali Bagaimana kita menyiapkan lapangan kerja buat mereka Ini menjadi tantangan kita Jangan kita sekolah dia Balik jadi penganggur Jadi pemberontak dia Pemberontak kita lihat kan Detikers Demikian Binyang-binyang saya dengan Bapak Freddy Lumberi Apa yang beliau paparkan Tentu sangat dalam Sangat luas Segmentnya Tetapi satu hal bahwa Jangan lupakan Politik afirmasi Terhadap masyarakat Papua Baik di badang Lapangan pekerjaan Di bidang pendidikan Dan bidang sosial ekonomi lainnya Kita jumpa kembali Dengan narasumber dan isu yang lain Pak Freddy Terima kasih banyak Pak Freddy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!